Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman gimana kabarnya kali ini baik-baik saja ya kali ini saya membuat konten yang tidak biasanya ini saya akan memperbaiki lukisan saya yang sudah 1 tahun ini sebenarnya lukisan belum detail tapi saya biarkan begitu saja ini sekarang saya lagi ada minat untuk melukis lagi jadi kali ini saya akan merubah sedikit lukisan saya bahan yang saya gunakan ini canvas dan juga cet akrilik saya pertama akan merubah backgroundnya dulu ini akan saya perbaiki dan nanti warnanya akan sedikit saya rupa ya oke teman-teman ikutin terus bagaimana saya melukis saya bukan ahli melukis ya tapi kadang saya juga membutuhkan refreshing untuk melukis ya ini menyenangkan sekali bagi saya dan ini sudah saya lakukan sudah lama banget cuman kadang saya malas jadi tidak melukis lagi di saat saya ingin melukis baru saya melukis lagi lukisan saya sebenarnya sudah banyak teman-teman tapi entah kemana yang lainnya oke teman-teman ikutin terus ya bagaimana saya merombak lukisan ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang akan saya rombak hanya pewarnaannya aja sedikit saya rubah tapi untuk karakter bunganya tetap sama ini bunga dari foto yang dikirim kakak saya kakak saya memiliki berbagai jenis anggrek dan ini salah satunya oke ikutin terus kegiatan saya dalam memperbaiki lukisan yang sudah lama ini bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Rizna di DWD mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe dan tonton dulu selama 3 menit ya teman-teman agar aman dan tidak sia-sia dan apabila teman-teman suka dengan video yang saya bagikan jangan lupa di like komen juga subscribe bagi yang belum subscribe dukung terus channel Rizna di DWD ya tanpa dukungan kalian channel ini bukanlah apa-apa ini warna yang saya gunakan hanya warna biru muda biru donker coklat dan juga warna putih untuk backgroundnya untuk warna bunganya saya menggunakan warna kuning merah dan juga warna putih dan untuk daun ini saya tidak menggunakan warna hijau tapi hanya warna campuran dari biru coklat dan juga kuning untuk teman-teman yang sudah pandai melukis bisa komen di bawah ini silahkan kalau mau kasih masukan juga saya ucapkan sangat-sangat terima kasih siapa tahu nanti kedepannya saya lebih baik lagi untuk melukis ya teman-teman untuk konten selanjutnya tentu saja tentu acara masak-memasak ya teman-teman itu yang utama kalau melukis ini hanya untuk iseng-iseng saja untuk hiburan ya sesekali refreshing untuk menghilangkan penat selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati